Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun Anda berada yang dirahmati Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali ketemu dengan teman-teman semuanya dengan Wijaya Trading disini Guna berbagi sedikit ilmu, berbagi sedikit pengalaman Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman khususnya masih baru mengenal yang namanya trading, forex maupun gold Harapan kita dengan belajar banyak di Wijaya Trading teman-teman akan bisa menjadi lebih mudah menganalisa market Kemudian lebih bisa profit dengan konsisten dan tentunya akan bermanfaat untuk keluarga Pada kesempatan kali ini pokok bahasan yang akan kita ulas adalah mengenai pola candlestick yang sering muncul di market Pola candlestick yang cukup akurat dan ini bisa dijadikan patokan atau sebagai rujukan untuk ambil posisi atau entry disana Dengan catatan semuanya harus terkonfirmasi baik itu nanti support kemudian resisten kemudian trendnya bagaimana Kemudian ringnya juga dilihat disana Satu lagi jangan lupa manajemen resiko yang harus betul-betul diutamakan Karena sekali lagi sehebat apapun kita menganalisa tanpa kita memperhatikan yang namanya risk management atau resiko manajemen Maka akan sangat kecil sekali kita akan bisa profit dengan konsisten Apa saja pola-pola candle yang sering muncul di market dan bagaimana cara penerapannya Widget trading sudah memberikan satu rangkuman Dimana pola-pola candle ini yang sering muncul di market ini akan memberikan sinyal bagi kita Peluang bagi kita untuk entry dan bisa mendapatkan profit dari sana Diingat yang kita gunakan adalah long term trading Jadi trading jangka pendek Sehingga diusahakan teman-teman Secepatnya ketika sudah profit keluar dari market dulu Artinya exit dulu diamankan dulu profitnya Karena kita tidak membahas long term trading Sekali lagi kita membahas short term trading atau trading jangka pendek Mengingat hampir semuanya keluarga WJ trading Menggunakan modal yang tidak terlalu besar Sehingga harapan kita bisa dengan cepat Bisa dengan mudah untuk mendapatkan profit Untuk memenuhi kebutuhan hari-hari Bukan untuk long term trading Sekali lagi Memang ada sebagian dari kita ada yang long term trading Tetapi secara umum teman-teman menggunakan sistem trading yang jangka pendek Sehingga maksimum satu hari harus sudah selesai Kalau bisa dalam hitungan menit bahkan dalam hitungan jam mungkin harus sudah selesai Yang pertama yang nanti akan kita bahas adalah out bar candle Pola candle yang pertama adalah out bar atau outside bar Ini candle yang melebihi dari candle sebelumnya Termasuk di dalamnya adalah shadow Jadi candle yang kedua ini lebih besar atau lebih panjang dari candle sebelumnya Termasuk di dalamnya adalah melebihi dari Shadow yang ada Sehingga tidak hanya melebihi dari bodinya Tapi melebihi dari shadow atau ekor yang ada Dan tentunya akan berlawanan ketika marketnya naik Atau sebaliknya ketika marketnya turun Trend awalnya turun Kemudian disusul dengan candle yang berlawanan Kemudian menutup Semua bodi termasuk di dalamnya ekornya disana Maka inilah yang kita sebut dengan outside bar Maka ketika muncul outside bar Dilihat disana posisinya dilihat disana Ringnya bagaimana ketika ringnya sudah tercapai disana Kemudian support maupun resistennya disana Sehingga kalau misalkan di awal ini trend turun Artinya posisinya support disana Tidak tersentuh Maka ini adalah confirm naik Ini adalah sinyal confirm naik Sebaliknya ketika trendnya turun Sebaliknya ketika awalnya trend naik Kemudian diikuti dengan candle berlawanan lebih panjang Termasuk di dalamnya lebih panjang dari ekor sebelumnya Kemudian dilihat disana area ringnya seberapa Kemudian resistennya dimana Kalau semuanya sudah terpenuhi maka ini confirm turun Confirm turun Sehingga teman-teman jangan hanya fokus hanya di outside bar saja Tetapi ada sisi lain yang diperhatikan Apa yang diperhatikan disana Salah satunya adalah support dan resisten Kemudian lebih kuat lagi Kita baca disana ringnya seperti apa Berikutnya Pola candlestick yang sering muncul di market adalah Angle Vink Sering kita sampaikan di pola-pola candlestick sebelumnya Angle Vink ini adalah salah satu pola candle yang cukup Memberikan sinyal yang akurat Dengan catatan Tentu saja tidak berdiri sendiri Jangan dibiarkan analisa hanya sendirian Tetapi pastikan ada aspek lain yang memperkuat Termasuk di dalamnya ring tadi Kemudian bagaimana dengan trendnya Bagaimana dengan support dan resistennya Sehingga kalau semuanya terpenuhi Kemudian di ujung trend turun Ini trend turun dulu merah Kemudian diikuti dengan candle warna hijau lebih besar Namun candle yang kedua ini tidak harus menutupi yang ekornya Cukup dia lebih besar dari bodinya Itu sudah memenuhi syarat Dia namanya Angle Vink Baik ini nanti Diawali trend turun maupun trend naik Ketika dia sudah lebih besar dari candle sebelumnya Baik dia lebih panjang dari ekornya maupun tidak Yang paling utama dia lebih panjang dari bodi sebelumnya Kemudian di sana ada titik puncak atau titik ring Kemudian di sana ada titik resisten atau supportnya Maka ini adalah confirm now mau naik Artinya kalau terakhirnya ditutup dengan warna hijau Dan lebih panjang dari sebelumnya Maka dia akan lanjut naik Atau istilahnya reversal Reversal dari apa? Reversal dari sebelumnya adalah trend turun Kemudian akan reversal naik Sebaliknya kalau diawali dengan candle naik dulu Atau trend naik dulu Kemudian diikuti dengan candle warna merah Yang lebih besar dari bodi sebelumnya Kemudian di sana ada titik puncaknya Ringnya sudah mendekati Atau minimal resistennya di sana tidak bisa di break Maka di situ confirm dia mau turun Ini nanti kita lihat di market bagaimana Sekali lagi yang pertama outside bar Yang kedua adalah angle think bar Yang ketiga adalah morning doji Atau evening doji Artinya ketika awalnya dia trend turun Kemudian di ujung trend Atau di ujung puncak dia Ada yang namanya doji Doji itu titik buka dan titik tutupnya Sama atau hampir sama seperti ini Kemudian berikutnya diikuti candle yang berlawanan yang lebih panjang Bodinya ditutup dengan lebih panjang Seperti ini Maka ini memberikan sinyal naik Sebaliknya ketika diawali dengan trend naik Kemudian di ujung trend naik tadi ada doji Setelah doji diikuti dengan candle warna merah yang lebih tebal Lebih panjang Kemudian di situ kita lihat juga area resistennya Maka ini adalah sinyal confirm dia mau turun Bagaimana kita mempraktekkan Atau bagaimana kita melihat Antara teori ini dengan diprakteknya Nah coba kita lihat di marketnya Yang namanya outside bar Itu selalu dia Lebih besar dari Atau lebih panjang dari sebelumnya Ini adalah salah satu contoh dari outside bar Mungkin teman-teman lihat di sana Ada panjang kemudian diikuti di sana Doji Walaupun ini bukan doji Tetapi setelah di puncaknya Diikuti candle berlawanan yang jauh lebih besar Lebih panjang Lebih panjang artinya lebih panjang dari bodi dan ekornya Bukan ekor yang atas tetapi ekor yang melawan Maka di sini bisa dijadikan pertimbangan Bahwa ini adalah pola outside bar Kemudian kita lihat tadi Sekali lagi titik support dan resisten Kalau di atas berarti ini titik resistennya tidak bisa di break out Maka satu alasan sudah memperkuat Alasan kedua adalah Ini outside bar sudah muncul di sana Kemudian ringnya bagaimana Kalau kita hitung ring Ring sebelumnya 970 Berikutnya ring sampai ujung atas 600 Sebenarnya ringnya masih Berpotensi Oke kalau kita ukur di sana 700 Sebenarnya masih ada potensi sekitar 200 Tetapi Mengingat di area resisten ini semuanya kembali Atau ditolak Maka ini adalah confirm dia mau turun Bagaimana cara kita Entry atau ambil posisi Tunggu sampai candle konfirmasi Ya ini tadi sudah Muncul Kemudian ini Outside bar sudah terbentuk Maka di candle berikutnya Kita bisa ambil posisi sell Atau entry sell Kemudian bagaimana manajemen resiko Ya teman-teman jangan lupa Harus ada manajemen resiko Ketika masuk entry sell Maka di atasnya Taruh angka Atau taruh di Di atasnya titik resisten Untuk kita mengambil Batas maksimum resiko Atau stop loss nya Kita bisa taruh di atasnya Misalkan di sini Ini adalah stop loss Kemudian take profit nya Take profit nya bisa dua kalinya Dari ini Bisa terserah kita Atau bisa kita Memperkirakan Kira-kira kalau masih kuat Kita bisa tahan dulu Kemudian kita bisa Lakukan Stop loss secara Berkala nanti Jadi ketika profit Kita bisa menahan Kemudian tetap Ditaruh stop loss di sana Sehingga Ketika market nya masih kuat Kita bisa Mendapatkan profit Yang lebih besar lagi Nah ini adalah Outside bar Kemudian Angle think bar Nah angle think bar Itu selalu ditutup Atau Yang terakhir menutupi Yang sebelumnya Dengan catatan Tetap Perhatikan support Dan Resisten nya Kita lihat Angle think bar Salah satu contoh Dari angle think bar Ini adalah Angle think yang atas ini Ini adalah angle think bar Kenapa Yang pertama Ini Pasti sudah Mencapai titik ring Kedua Resisten nya sudah Ditembus Yang ketiga Sudah melebihi batas Artinya Bahkan Resisten ketiga Sudah Berat di sana Maka kita bisa Ambil kesimpulan Ketika berada Di ujung tren naik Kemudian Diikuti dengan Warna yang berbeda Atau Candle yang berlawanan Yang menutupi Candle sebelumnya Maka ini adalah Sinyal Pembalikan Atau Sinyal Reversal Dari pertama Ring nya sudah Terpenuhi Kemudian Support Resisten juga Sudah Bahkan Ketiga sudah Terpenuhi Maka hati-hati Disitu berpeluang Untuk berbalik Ditunjukkan dengan Bearish Angle think Disana Kita ambil Posisinya dimana Karena terlalu panjang Tetap kita hati-hati Karena melawan trend Kita taruh Sell di Candle yang sudah jadi Candle setelahnya Kemudian tetap Kita Antisipasi dengan Stop loss Di atas Dari puncaknya Kemudian Take profit nya Bisa dua kalinya Atau kita Perkirakan Jadi kira-kira Kalau sudah Cukup memenuhi Target kita Kita bisa Stop atau kita bisa Exit dulu Untuk mengamankan Profit kita Kemudian Pesan saya Kalau sudah di atas Jam dua belas Sebenarnya Jam dua belas malam Kalau bisa Usahakan tidak Transaksi disana Belajarlah untuk Disiplin Dan Konsisten Di dalam Memenuhi target Kita Masing-masing Kenapa Kalau jam dua belas Kita tidak Rekomendasikan Karena jamnya Sudah malam Sudah Eropa juga Sudah keluar Sehingga Market nya Tidak Tidak Se-agresif Ketika Amerika Maupun Pasar Eropa Disana Ya ini jam Tujuh malam Sampai jam Sepuluh malam Maksimum Sampai jam Dua belas Ya itu adalah Bullish Atau Bearish Engelfing Atau Engelfing Bar Ada lagi Ini juga Yang namanya Engelfing Bar Tetapi Ini naik Atau Bullish Engelfing Maka Ketika Sebelumnya Trend turun Kemudian Diikuti Dengan Candle Yang berlawanan Dan Menutupi Candle Sebelumnya Kemudian Disitu Area Resisten Maka Ini adalah Konfirmasi Untuk Reversal Ya Dimana Ambil Entry Kita Dengan Tetap Memperhatikan Resikonya Dimana Batas Resiko Kalau panjang Begini Ambil 500 Saja Nah Ternyata Tidak ada Maka kita Taruh Di bawahnya Sini Stop Loss Di Sana Take profit Berarti Tidak Sampung Kalau Dua Kalinya Sekali Lagi Take profit Tidak Harus Dua Kali Stop Loss Digunakan Untuk Keamanan Atau Meminimalkan Kerugian Atau Meminimalkan Yang namanya Kebangkrutan Tetapi Tujuan utama Adalah profit Sehingga Ketika naik Ketika sudah Kita profit Kita bisa Memperkirakan Sendiri Kita bisa Ambil Profit Sesuai Dengan Yang sudah Kita Sampaikan Di Materi-materi Sebelumnya Kalau Euro Berapa Kalau Misalkan Gu Berapa Kalau X O Berapa Semuanya Sudah Saya Jelaskan Silahkan Di Tonton Ulang Kemudian Ada Lagi Yang tadi Satunya Lagi Yang namanya Morning Doji Jadi Morning Doji Ini juga Sering Muncul Di Sana Morning Doji Ini Ketika Di Ujungnya Ada Doji Atau Ada Bintang Kemudian Diikuti Candle Berlawan Yang Lebih Panjang Maka Disitu Akan Ada Reversal Atau Berpotensi Kita Lihat Contohnya Seperti Apa Biar Nanti Teman Teman Juga Bisa Membandingkan Dan Nanti Kalau Ketemu Nanti Bisa Digunakan Untuk Acuan Intinya Di Ujungnya Ada Doji Atau Bintangnya Disana Nah Ini Salah Satunya Jadi Ketika Naik Kemudian Di Ujungnya Ada Doji Doji Itu Apakah Ekor Panjang Atau Ekor Pendek Yang Terpenting Titik Buka Dan Titik Tutup Sama Atau Dekat Sama Atau Dekat Jadi Titik Tutup Dan Titik Buka Berdekatan Maka Setelah Doji Ini Akan Muncul Candle Sesudahnya Atau Candle Yang Berlawanan Yang Jauh Lebih Panjang Ini Pertama Kemudian Ada Namanya Star Atau Doji Disana Kemudian Diikuti Candle Berlawanan Yang Lebih Panjang Bukan Lebih Panjang Dari Yang Dua Sebelumnya Tetapi Lebih Panjang Dari Bintangnya Tentu Kemudian Volumenya Diperhatikan Volumenya Harus Tebal Bukan Tipis Bukan Doji Lagi Tetapi Betul-betul Volumenya Terbentuk Sudah Tebal Disana Maka Ini Adalah Sinyal Bahwa Market Akan Reversal Kemudian Tadi Yang Sebelumnya Ada Diperhatikan Juga Yang Namanya Titik Resisten Disana Di area Resisten Selalu Kembali Kemudian Muncul Yang Namanya Morning Doji Ini Maka Setelah Terbentuk Pola Morning Doji Ini Maka Sesudahnya Kita bisa Ambil Posisi Sell Karena Sudah Confirm Maka Di candle Yang Kecil Ini Kita Ambil Posisi Sell Disana Tetapi Jangan Lupa Selalu Ketika Teman-teman Belum Terbiasa Belum Terlatih Biasakan Tetap Diperhatikan Yang Namanya Management Resiko Taruh Di atasnya Titik Resisten Kemudian Take profitnya Silahkan Diatur Sendiri Boleh Sesuai Dengan Yang Saya Sampaikan Di materi Boleh Dengan Dua Kalinya Yang Terpenting Disana Dilihat Dinamika Market Yang Berkembang Kalau Misalkan Sudah Berat Untuk Turun Lagi Atau Mendapatkan Profit Lagi Maka Disitu Kita Bisa Close Dulu Lebih Awal Untuk Memastikan Bahwa Profit Sudah Kita Kantongi Itu Adalah Market Atau Pola Candle Yang Sering Muncul Dan Kita Bisa Dapatkan Profit Dari Pola Candle Yang Terbentuk Ini Tidak Perlu Tiap Hari Dari Pagi Sampai Malem Harus Di Atas Layar Tidak Perlu Harus Sering Masuk Di Market Tetapi Yang Paling Utama Dan Paling Penting Ketika Kita Masuk Bisa Mendapatkan Profit Di Sana Walaupun Hanya 2-3 Kali Tetapi Kalau Bisa Mendapatkan Profit Secara Konsisten Akan Jauh Lebih Baik Akan Jauh Lebih Bermanfaat Ketimbang Dari Pagi Sampai Malem Profit Satu Kali Salah Kita Melakukan Transaksi Bisa Habis Semuanya Ya Itu Kira-kira Teman-teman Materi Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Di Materi Selanjutnya Saya Akan Memberikan Cat Pattern Atau Pola Breakout Yang Bisa Mengindikasikan Pembalikan Market Yang Akan Tentu Sangat Bermanfaat Dan Membantu Analisa Kita Terima Kasih Ditunggu Video-video Selanjutnya Mudah-mudahan Bermanfaat Juga Buat Teman-teman Semuanya Bisa Profit Secara Konsisten Dan Bermanfaat Untuk Keluarga Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat